Dalam kunjungannya ke Kabupaten Batanghari, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia beberkan 10 organisasi perangkat daerah atau OPD yang paling strategis atau rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, Perkim, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian bagian pengelolaan aset daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Ketua Tim Supervisi KPKRI Koordinator Wilayah 2 Sumatera, Adlian Syah Malik Nasution menegaskan, sejumlah OPD yang berpotensi rawan korupsi tersebut haruslah dilakukan pencegahan. Inspektorat juga diminta untuk berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait pengawasan pemerintah daerah. Pria yang akrab di Sapa Coki ini juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam melakukan rotasi ataupun mutasi yang berpotensi mengalirnya rupiah. Bahkan jika terjadi indikasi tindakan korupsi di batang hari, dirinya tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas. Eh, ini ya, ini saya satu hal yang saya harus jaga. Komitmen itu paling penting. Saya datang ke sini, saya tidak bertimbangan loh. Kalau beliau tidak berkomitmen, kenapa saya jauh-jauh ke sini, saya tinggal saja. Itu dua, Pak. Ada sistem, ada manusia. Terakhir yang paling penting, dan itu paling utuh, paling butuh. Komitmen, Pak. Kalau kepada orang yang cuma menjelamkan, jadi kenapa? Ini ke sini. Nah, beliau coba dobelkan spagm. Saya terus serang, saya bilang, ada satu saja saya keewer. Pirdana Trio, Jambi TV Trio, Jambi TV